Intro Kejaksaan Negeri Sumeneb Madura resmi menahan dua orang tersangka mantan pujabat PT Sumekar Hal itu terjadi dalam dugaan korupsi pengadaan kapal 9 miliar pada tahun 2019 hari Rabu 25 Januari 2023 Dua tersangka keluar dari ruang kerja Kasih Pitsus Kejari Sumeneb pukul 6 malam waktu Indonesia Barat lantai 2 Kemudian dibawa oleh tim penyidik ke bawah untuk masuk ke mobil tahanan Kejari warna biru tua untuk dititipkan di rutan kelas 2B Sumeneb Menurut Kepala Kejari Sumeneb, Trimo Kejaksaan Negeri Sumeneb resmi menahan terhadap dua orang tersangka Kedua tersangka itu masing-masing berinisial MS Direktur utama PT Sumekar kala pengadaan kapal itu terjadi dan juga AY, Manajer Keuangan PT Sumekar kala itu Untuk diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sumeneb melakukan penyelidikan kasus ini sejak akhir Agustus 2022 Dalam kasus dugaan penyempangan pembelian kapal itu, Kejaksaan telah meminta keterangan 20 saksi Salah satunya yaitu mantan Bupati Sumeneb Pada Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Sumeneb telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atas kasus tersebut Kemudian pada hari Rabu 19 Oktober 2022, Satuan Khusus Kejari Sumeneb melakukan penggeledahan di kantor PT Sumekar di Jalan Raya Trunojoyo Sumeneb Penggeledahan tersebut dipimpin Kasih Intel Novan Bernadi dan Kasih Pitsus Donisur Yahadi Penggeledahan dilakukan di ruangan Direktur PT Sumekar dan di beberapa ruangan lainnya Satuan khusus tersebut memeriksa tempat penyimpanan berkas-berkas penting yang dibutuhkan Dalam penggeledahan itu, tim mengamankan ratusan berkas yang berkaitan dengan pembelian kapal oleh PT Sumekar Berdasarkan hasil penyelidikan, tim kejaksaan, pembelian kapal itu terjadi pada tahun 2019 Berikut Madura Tribun News 2 tersangka Yang kini diangkut mobil tahanan kejaksaan negeri Kabupaten Sumeneb Dalam kasus dugaan korupsi PT Sumekar tahun 2019 Terima kasih Terima kasih.